Intro Belum seminggu dilantik menjadi anggota DPR RI, aktor muda Feral Bramasta sudah panen kritikan dan hujatan dari netizen. Usai aktor kelahiran 1996 itu, kedapatan sedang bermain ponsel saat sedang rapat baru-baru ini. Feral dituding tidak mengindahkan etika dan adab saat sedang bekerja sebagai wakil rakyat. Banyaknya kritikan yang ditujukan pada Feral, yang notabene seorang pabrik figur, membuat sejumlah kalangan memandang sebelah mata kapasitas artis menjadi anggota DPR RI yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Meski tidak bisa dipungkiri, label artis masih menjadi daya tarik publik. Enggan dicap negatif atas banyaknya kritik, Feral pun akhirnya buka suara dan mengklarifikasi atas tuduhan miring yang menurutnya menyudutkan. Dalam klarifikasinya, Feral bahkan menyinggung buruknya jurnalisme publik. Dan berikut klarifikasi Feral Bramasta setelah ramai menjadi sasaran kritik dan hujatan. Ada satu hal yang membuat saya agak menggancang. Ketika ada media yang menaikkan berita tentang saya dengan tonasi yang memojokkan saya, tanpa deklarifikasi yang jelas terlebih dahulu. Perihal saya main HP yang sedang viral di sosial media, saya hanya ingin sedikit sharing ke teman-teman semua, bahwa itu adalah momen di mana saya sedang meninjau ulang kembali materi yang sudah saya buat. Era digitalisasi. Saya pikir saat ini wajar kalau materi-materi yang kita butuhkan sudah ada di gadget. Kemana hukum jurnalisme yang mampu menyangkup dua sisi? Saya sedih jika saya melihat komentar dan banyak sekali yang memojokkan masyarakat yang telah memilih saya. Saya sangat terbuka untuk kalian semua. Jadi saya harap kalian tidak lupa untuk melakukan triangulasi sebelum menaikkan sebuah berita. Artis terjun ke dunia politik aja sentimennya itu udah kurang baik ya. Ditambah lagi anak muda yang terjun ke dunia politik itu otomatis akan dipandang sebelah mata, otomatis trust banyak orang tuh akan meragukan terhadap kemampuan ataupun capability kita. Tapi menurut saya justru keraguan-keraguan itu adalah motivasi saya untuk terus membuktikan dan mungkin kita harus akui kalau dari segi pengetahuan ataupun pengalaman yang anak muda akan kalah jauh dengan yang sudah senior gitu. Cuman anak muda ini punya semangat yang masih idealis, yang semangat yang besar. Jadi saya harap sih itu akan menjadi modal utama saya untuk terus belajar dan terus melakukan yang terbaik yang saya bisa selama lima tahun ke depan. Jadi akan ada rapat fraksi dan juga rapat paripurna yang pertama. Itu sepenuhnya adalah hak veto unang dari partai saya yang pasti dimanapun saya ditempatkan insya Allah akan melakukan yang terbaik. Saya tetap ingin sekali membangun dialog yang baik antara masyarakat dan juga anggota dewan karena seperti kita tahu selama ini kan dialog itu terkesan kurang transparan ataupun trust dan sentimen masyarakat terhadap anggota legislatif itu kurang baik. Dan mungkin dengan sosial media yang saya miliki, yang saya bangun selama ini, kita mengetahui sosial media sekarang menjadi kekuatan kelima di Indonesia. Semoga kedepannya dengan banyaknya anak muda juga yang di anggota dewan bisa membuat dialog antara masyarakat dan juga anggota legislatif lebih baik-baik. Sebagai politisi muda yang baru terpilih menjadi anggota DPR RI, Feral ingin membuktikan kapasitasnya sebagai wakil rakyat yang sungguh-sungguh bekerja untuk melayani kepentingan rakyat. Untuk membuktikan dirinya layak, Feral berjanji akan memberikan gajinya sebagai anggota DPR RI selama setahun penuh untuk daerah pemilihannya. Dengan kata lain, Feral tidak akan mengambil gajinya sebagai anggota DPR terpilih selama satu tahun. Dan berikut visi-misi Feral sebagai anggota DPR RI. Rasanya yang pasti luar biasa, betul-betul bersyukur banget karena ketika tadi di dalam kita mengucapkan sumpah, itu merinding banget ya. Nggak nyangka waktu itu cepat sekali berlalu. Sepuluh tahun yang lalu, saya ada di gedung itu menemani Mama Vena yang dilantik dan ternyata fast forward 10 tahun kemudian, tidak menyangka bahwa saya yang akan dilantik dan malah ganti yang ditemani oleh kedua orang tua saya. Memang mungkin sedikit yang tahu bahwa cita-cita saya dari dulu itu kepingin sekali menjadi seorang diplomat. Jadi bahkan dari SMA ketika pertama kali Mama menjabat sebagai anggota Dewan, saya itu sering sekali diajak ke dapilnya Mama, bahkan kalau lagi kunjungan-kunjungan keluar, beberapa kali meskipun kita tidak ikut aktivitas ya, tapi kita menemani Mama dan sempat terlintas di benak, kepingin banget deh nanti kalau misalnya dewasa, menjadi orang sukses dan bisa menjadi seorang diplomat yang bisa berguna bermanfaat untuk layak orang. Janji saya kali ya, jadi pada saat itu mungkin teman-teman media hadir juga, saya sempat bilang ketika kampanye, karena waktu itu ada salah satu teman wartawan yang menanyakan apa yang akan dilakukan, buktinya apa sih kalau artis ke politik itu bukan untuk nyari uang, ditantang seperti itu gitu. Akhirnya saya bilang, gini deh, ini hanya sebuah perumpamaan, apa ya, bukan perumpamaan, ini sebuah gesture saya untuk menunjukkan sikap bahwa, untuk membuktikan bahwa artis ke dunia politik itu tidak semata-mata untuk mencari uang, satu tahun gaji saya akan saya berikan kepada konstituen saya gitu, dan itu adalah janji yang akan saya pegang juga, jadi nanti kalau teman-teman nanya, itu semua akan kita paparkan secara transparan, bisa dilihat dari sosial media saya, jadi selama satu tahun itu, nanti gaji saya akan saya salurkan untuk membangun dapil saya di Jawa Barat 7. Saya dulu itu punya slogan ketika kampanye namanya, Mari kita tumbuh, jadi sampai saat ini pun, itu yang akan saya perjuangkan, terutama untuk konstituen di dapil saya, jadi mari kita tumbuh itu, fokusnya akan di tiga aspek, di kesehatan, di pendidikan, dan juga kesejahteraan, nanti dari situ ke bawahnya akan ada banyak lah, sudah banyak banget kan senior-senior saya yang dari dunia entertainment, terjun ke dunia politik, dan mereka pun membuktikan bahwa ketika kita sudah menjadi pejabat publik, sudah dilantik seperti sekarang, fokus dan prioritas saya, nomor satu, sudah pasti jabatan saya sebagai wakil rakyat, jadi apapun yang saya lakukan, pasti prioritasnya akan di situ dulu, bagaimana kita nanti bisa menyalurkan program-program konstituen, apa yang harus kita lakukan di saat ada revisi undang-undang, memasukkan aspirasi seperti apa yang harus kita tampung, itu banyak saya belajar, insya Allah nanti di dapil saya, jadi mungkin Feral Brahmasta Creative Center, atau apalah namanya, tapi itu menjadi wadah untuk anak-anak muda itu bisa berkreasi, bisa olahraga, dan juga bisa bertumbuh bareng-bareng sama saya selama 5 tahun ke depan ini, perkumpulan di mana mereka bisa mungkin belajar, mereka bisa konten, mereka bisa berolahraga, jadi kalau bahasa sekarangnya mungkin tempat nongkrong kali, hotspot untuk mereka bisa berkreatif dan berkreasi di wadah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!